Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak saleh dan salihah Bagaimana kabar hari ini? Semoga selalu dalam kondisi sehat walafiat Baiklah, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang teknik potong, lipat, dan sambung Membuat karya seni rupa dengan teknik potong, lipat, dan sambung Teknik potong, lipat, dan sambung adalah teknik-teknik dasar dalam membuat sebuah bentuk seni rupa Bentuk seni rupa dibuat pada sebuah bidang Seperti kardus, kertas, kain, atau benda dua dimensi lain yang mudah dilipat Berikut langkah membuat karya dengan teknik potong, lipat, dan sambung Satu, menggambar pada bidang datar Dua, potong gambar tersebut dengan gunting atau cutter Tiga, setelah bidang datar dipotong-potong Bidang datar tersebut disambung dengan menggunakan perekat Seperti lem, double tape, solotip, atau perekat lainnya Empat, karya seni selesai dibuat Berikut ini adalah contoh karya seni dengan menggunakan teknik potong, lipat, dan sambung Mulai dari yang sederhana sampai yang rumit Menghias karya dengan teknik aplikasi Bentuk dasar karya seni rupa dibuat dengan merekatkan potongan bagian hingga membentuk bagian utama Langkah selanjutnya yang dilakukan setelah bagian utama selesai adalah menghias Menghias bagian utama karya seni dapat dilakukan dengan teknik aplikasi Teknik aplikasi dilakukan dengan cara menempelkan hiasan-hiasan pada bagian utama karya Hiasan yang ditempelkan dapat berupa karton, kardus, atau bahan lainnya Jika hiasan terbuat dari kertas atau karton, bahan tersebut dapat digulung terlebih dahulu menggunakan gunting pada bagian ujungnya Teknik tersebut akan membuat kertas atau karton terlihat lebih berisi Sehingga timbul di permukaan saat diaplikasikan pada karya Pernahkah kamu melihat benda seperti ini? Ya, inilah yang dinamakan maket Meket adalah model atau miniatur suatu benda atau wilayah Meket yang menggambarkan wilayah dapat berfungsi sebagai denah yang terdiri atas beberapa bangunan Meket dibuat dengan teknik aplikasi, yaitu teknik potong, lipat, dan sambung Meket biasanya terdiri dari alas, bangunan, dan atap Bangunan maket biasanya terbuat dari kertas karton yang tebal Bangunan yang dibentuk dapat berupa apapun Misalnya rumah, sekolah, atau gedung kantor Demikianlah penjelasan dari Miss Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi